Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Adi Lingapura Youtube Channel Halo halo guys hari ini Adi Lingapura sedang berada di daerah Bumiayu Tepatnya di Desa Kelerang Halo guys dalam rangka untuk mengikuti World Cleanup Day 2023 Yang kemarin di SMA Negeri 1 Tonjung dan sekarang Di Desa Kelerang tepatnya di Sungai Kelerang Dan disini dibawa ini terdapat relevan-relevan Atau anak-anak sekolah yang sedang membersihkan sungai dari sampah-sampah Dan yang sebelah timur dan ini ada yang di sebelah barat ini ya Nanti Kenapa pak? Barangkali yang mau istirahat udah di kedapan gitu Konsumsi Oh siap pak? Di belakang eh di bawah Itu Oke oke siap siap Oh iya disana ya? Siap Baik Terima kasih dukungannya pak Terima kasih dukungannya Dan disini untuk masyarakat sekitar pun mendukung untuk Acara-acara Work Art Cleanup Untuk di Sungai Kelerang Bumiayu Oke guys Pokoknya disini sebelah barat Sebelah barat dari Dan nanti ada di sebelah Timur Sungai Kelerang Oke Pokoknya yang belum subscribe Jangan lupa subscribe Jangan ketinggalan berita-berita dari Adi Linggapura Youtube Channel Dan udah Terima kasih untuk viewer-viewer yang sudah menonton Adi Linggapura Youtube Channel Pokoknya ikutin terus Sampai habis Oke Sikirot Bagaimana Anggapan ibu berkaitan dengan Bagaimana Want Please At Ab Ikai Untuk di Desa Kaliherang Sesamatan Bumiayu Ibu berkaitan dengan Ibu berkaitan dengan Ibu berkaitan dengan Saya Saya Oke Walau bidang penguas sampah, kita bisa diadakan keceparan, kita sangat mencapai kegiatan ini. Dimana Cak WCG tahun 2023 ini mengambil lokasi Tunggai Kali Erang, di Jasa 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 Kali Erang. Akhirnya, saudara-saudara terhadap sampah kebarangan masih sangat tinggi. Kita lihat di sini tadi, sudah ada satu dump truck yang sudah terkumpul dan ini masih banyak di bawah yang belum kita angkat ke atas. Nah, itu saya angkat bahwa sampah masih banyak yang dikumpulkan. Selama ini dukungan dari pemerintahan Kabupaten Bremen, jadi lingkungan hidup, bagaimana penanggaran untuk masalah persampahan ini? Oke, untuk penganggaran sampah, kita memang masih sangat tinggi. Karena berkaitan dengan tahun kemarin, dua tahun kemarin ada penerima COVID-19, kita berkurang separuh dari anggaran tahun kemudian. Jadi, termasuk Sampra dan kemudian TPSJR. Yang tahun ini, insya Allah kita ada 10 TPSJR. Akhirnya, tata kelola sampah di tingkat desa. Dengan 10 desa TPSJR ini, harapan kami, desa bisa mengulas apa. Akhirnya, tidak akan dikumpulkan kebarangan di jalan raya atau di sungai. Dan residu yang dihasilkan itu tinggal 20%. Selama ini kan peran relawan, khususnya di Perugus bagian Selatan itu selalu menyatu dalam hal-hal tentang kebaikan sampah ya. Nah itu, tentu harus ada dukungan dari pemerintah Kabupaten Bremen, khususnya di lingkungan hidup. Jadi, selalu memberikan support dan ibu selalu hadir di sini. Dan bagaimana harapan ibu, khususnya di desa-desa ya, khususnya di desa-desa atau kepala-kepala desa dalam menggimbel kesoalan-kesoalan apa ini. Oke, memang Bukit Binas tidak bisa bekerja di sini. Kita membutuhkan perasukan dari masyarakat yang melakukan ini adalah para relawan. Saya sangat mengabasiani, Bukit Binas yang selama ini selalu mengadakan kegiatan tentang edukasi pilihan sampah, kemudian kursi-kursi kali. Saya sudah dua kali, sejak saya berada di Biasa Baru ini, ada kegiatan kegiatan. Saya sangat bersyukur, saya menemukan partner. Kami menemukan partner dari masyarakat yang sangat luar biasa, Kami menemukan partner dari masyarakat, insya Allah semaksimal mungkin Binas dan Biasa Baru ini, Kami tidak kami akan menganggung support. Kami akan membantu sebesar mungkin support untuk teman-teman perlawan dan harapannya setelah kegiatan berbicara di sini. Kepala desa, selaku penanggung jawab pengelolaan sampah di desa, Menderetif dengan mengundang warga masyarakatnya untuk diberi edukasi, Tidak membuang sampah di barang-barang, dan harus ada pengelolaan sampah di tingkat desa. Minimal ada bank sampah. Ketika ada bank sampah, 50% sampah yang dihasilkan bersama untuk klasik, botol-botol, itu akan terkurangi. Tinggal 50% yang organik, dan itu bisa diolah menjadi pupuk kompos dan lain-lain. Dan kami, selaku Binas, kami akan mencari optik, Di mana pupuk organiknya nanti akan dijual, Dan sudah terhadapnya, Tentangnya, hasil dari pengelolaan sampah itu tetap berlilai siap-siap. Ya, terima kasih Ibu. Bahwa peran relawan di sini, utamanya adalah memberikan penonton, Atau memberikan, apa ya, istilahnya, Ajakan, kebaikan buat masyarakat, tentu. Relawan pun, kemampuannya terbatas. Mudah-mudahan dari Binas Hidup, tentu. Jangan mengambil banyak dalam hal ini, Khususnya, pemintaan kepada warga masyarakat. Terima kasih Ibu untuk hadirnya, dan mudah-mudahan, Bumi Ayu udah di awal yang baik, Tentu yang namanya Bumi Ayu, KotaAnting, Jangan sampai Bumi Ayu tak seindah, namanya. Terima kasih Ibu. Mungkin pesan terakhir, untuk warga masyarakat, Berkahen dengan bapain ini. Pesan kami dari Pesan saya sangat Masyarakat harus Mulai bertanggung jawab terhadap sampah Yang dihasilkan, artinya Sampahmu tanggung jawabmu, sampahmu tanggung jawabmu Sampah kita tanggung jawabmu Artinya, jangan sampai Membuang sampah sembarangan Kita harus bertanggung jawab Sama yang kita hasilkan, kita kelola Kita pula, dan kalau misalnya Tidak bisa mengolah, silahkan Memang distribusi kepada kita Kita yang akan menangani Dan selesai sudah guys Untuk kegiatan hari ini World Clean Update 2023 Di Sungai Kalerang Semoga kedepannya Untuk menjadi contoh Warga atau desa-desa yang lainnya Agar lingkungan kita sehat Lingkungan kita bersih Tidak ada lagi Kotor-kotor sampah Di sekitar kita Oke guys Cukup hari ini Untuk kegiatannya Jangan lupa Yang belum subscribe Subscribe dulu Terima kasih Untuk para viewer Adelingapura Jangan lupa Di-share juga Untuk kebaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax